Meninggalnya sopir minibus dalam insiden kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Beranggahan, Kecamatan Ngadiluih minggu lalu, ditindak lanjuti oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono. Untuk meningkatkan keamanan di jalan rawan tersebut, Bupati berkirim surat ke PT KAI. Sesuai Undang-Undang Perkeretaan Api No. 23 Tahun 2007, perlintasan sebidang yang tak dijaga oleh PT KAI sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Jika potensi kecelakaan tinggi, perlintasan sebidang tersebut dapat ditutup. Namun, bila dikehendaki tetap buka, pemerintah daerah bisa mengusulkan penjagaan ke Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkereta Apian, Dirjen Keselamatan Perkereta Apian. Sementara itu, solusinya adalah perlintasan sebidang dibuat flyover maupun menjadi under bus. Untuk diketahui, kecelakaan kerap terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dikediri. Dari sejupla insiden tersebut, tak sedikit jatuh korban jiwa seperti yang dialami bibit sopir minibus asal Gondang Tulungagung yang meninggal dunia setelah dihantam kereta Gajayana Relasi Jakarta-Malang minggu pagi kemarin. Dari Kediri, Yanwar Dedika STV Dari Kediri, Yanwar Dedika STV Terima kasih.